Di tengah menanti kelahiran anak pertama, Atta Halilintar mendadak dapat rezeki tak terduga. Atta Halilintar dan Aural Harmanjah tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Di tengah-tengah menanti kelahiran anak pertamanya, Atta Halilintar mendadak dikejutkan dengan rezeki yang datang tiba-tiba. Saking bahagianya, Atta mengunggah momen tersebut dalam akun Instagram pribadinya Atta Halilintar yang diunggah 2 November 2021. Rezeki mau jadi papa, tulis Atta seperti yang diikuti pikiran rakyat tasikmalaya.com. Terlihat dalam unggahan foto tersebut, Atta Halilintar sedang berdiri gagah dengan memegang buket bunga dan trofi penghargaan. Selain itu terlihat juga, Atta memakai setelan baju berwarna hitam dengan bandu khasnya. Ternyata, Atta Halilintar meraih penghargaan sebagai salah satu orang yang sukses sebelum berusia 40 tahun. Padahal, Atta inginnya masuk kategori sukses di bawah usia 27 tahun. Mestinya under 27 tahun, ujarnya. Terlihat dalam fotonya itu, Atta Halilintar mendapatkan penghargaan yang diberikan langsung oleh Liliana Tano Sudibyo. Sontak prestasi mengagumkan Atta itu. Menuai berbagai pujian dari netizen. Kongrets Papata, tulis akun pejuangvius.ahha Alhamdulillah, Mabruk Papata, tulis akun Amulia Amaning Alhamdulillah, tulis akun Mila Komalasari 05 Bahkan ada pula netizen yang mengucapkan jika Atta Halilintar merupakan sosok anak muda yang berprestasi. Anak muda berprestasi dan calon bapak yang baik, amin, tulis akun Erlika Baina Rezeki Bismillah, tulis akun Nisandini 243013 Serta beragam komentar netizen lainnya atas prestasi Atta yang sangat membanggakan tersebut. Sebagaimana yang diketahui, Atta Halilintar merupakan salah satu YouTuber ternama dengan penghasilan tinggi di Indonesia. Selain seorang YouTuber, Atta juga merupakan seorang pembisnis yang sukses. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Atta Halilintar mendapatkan penghargaan sebagai orang yang sukses di bawah usia 40 tahun. Terima kasih telah menonton!